Lomba orasi dan unjuk rasa yang digelar Divisi Humas Mabes Polri memasuki babak grand final. Selain sebagai bentuk keterbukaan Polri, lomba ini juga bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka grand final Lomba orasi dan unjuk rasa Piala Kapolri yang digelar Divisi Humas Polri di Kompleks Tugu Proklamasi Jakarta Jumat Siang. Lomba ini diikuti oleh ribuan peserta dan terlihat enam tim terbaik dari enam polda, di antaranya Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Selanjutnya, keenam tim akan bersaing untuk mendapatkan Piala Kapolri. Apabila kegiatan unjuk rasa ini berlangsung sebuah dengan aturan undang-undang, maka kewajiban bagi seluruh anggota Polri untuk mengamankan agar pelaksanaan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik. Dari penilaian Dewan Juri yang berasal dari Pegiat HAM, Kompolnas, serta aktivis buruh yang independen, tim dari Polda Jawa Timur menyabat juara satu dan berhak atas hadiah sebesar Rp175 juta. Sementara tim dari Polda MTT dan Sumatera Barat harus puas meraih posisi kedua dan ketiga. Yang terpenting dari momen ini adalah kami sebagai insensi Polri melihat bahwa kebebasan berpendapat merupakan sesuatu yang memang harus ada di alam demokrasi. Penyeraan hadiah dilakukan secara langsung oleh Kapolri, Ketua Harian Kompolnas dan juga Ketua Komnas HAM. Dari acara ini Kapolri mengapresiasi para peserta lomba dan diharapkan dapat menjadi edukasi bagi aparat maupun masyarakat ketika melakukan unjuk rasa. Dari Jakarta, Muhammad Ardi Sigit Aryo, ANews melaporkan.